Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di siang hari ini. Kalian habis nge-zoom sama Pak Gagan ya? Iya bun. Maaf ya langsung ya, nanti kita mudah-mudahan cepat ya, karena sudah ada jawaban dari 12.48, jadi kita bisa tinggal nyalin. Oke, terima kasih Suci, Ana, Delia, Tina, Sahrul, Saipa, semangatnya luar biasa, Sefira, Riza, Fauzi ya. Sambil menunggu yang lain, kita buka pertemuan siang hari ini dengan bacaan Basmala bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, thank you Saada. Nah, hari ini kita akan membahas LKPD Bioteknologi 1 dan 2 ya, jadi bab yang baru, sekarang langsung nonton videonya dulu, nanti kita langsung kerjakan ya, biar cepat ya, karena kalian takutnya sudah panas nih ya, dari pagi ya nge-zoom terus. Oke, share, ya. Kita nonton, oh ini tadi kuisis ya. Kita nonton bioteknologi, bioteknologi konvensional ya. Kita nonton bioteknologi konvensional. Hmm, bentar, ada di sini kayaknya. Nah ini, bioteknologi konvensional. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wety Dwiuningsi. Kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab bioteknologi pada materi bioteknologi konvensional. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian bioteknologi. Kalian tahu nggak apa bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup, dan teknos yang artinya teknologi. Jadi, pengertian bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Pengertian bioteknologi yang lain adalah teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian bioteknologi yang lain adalah pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Nah, sekarang kita akan membahas jenis bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana atau tradisional, dan bioteknologi modern. Kita akan bahas satu persatu ya, dan sekarang kita akan bahas bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Yaitu teknik dan peralatan yang digunakan masih sangat sederhana. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Bioteknologi konvensional menggunakan manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat, dan kondisi lingkungan. Bioteknologi konvensional, kalaupun ada rekayasa genetika, rekayasa genetikanya adalah sederhana, dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Oke, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama akan kita bahas adalah kelebihan bioteknologi konvensional. Yang pertama, biaya produksi murah. Kelebihan yang kedua, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana. Kelebihan yang ketiga adalah pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Sedangkan kekurangan atau kelemahan bioteknologi konvensional, yang pertama adalah perbaikan genetik tidak terarah. Kelemahan yang kedua, memerlukan waktu relatif lama. Kelemahan yang ketiga, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Kelemahan yang keempat adalah reproduksi dalam skala kecil. Oke, sekarang kita akan membahas contoh bioteknologi konvensional. Yang pertama kita bahas adalah bidang makanan. Pada bidang makanan, dalam bidang makanan, dan proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi. Contoh produknya adalah yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri yaitu streptococcus thermopilus atau bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, contohnya adalah yogurt. Bakteri ini mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Maka terjadi fermentasi asam laktat. Produk yang kedua adalah keju. Yaitu memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nah, ini adalah produk keju. Produk keju didapat dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan streptococcus thermopilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin. Sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih atau baik ku tumbuh cepat, begitu pun kulitnya. Saat baru lahir, ku gunakan sabun Cousins Baby Newborn keju. Nah, produk selanjutnya adalah roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yes atau hamir atau jamur yaitu saharomise cerevisia yang biasa kita sebut sebagai ragi. ragi pada tepung menyebabkan fermentasi yang menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan alkohol. Gas karbon dioksida atau CO2 berperan dalam mengembangkan roti. Sedangkan alkohol akan mempengaruhi aroma dan memberi rasa pada roti. Produk selanjutnya adalah kecap. Bahan dasar dari kecap adalah kacang kedelai. Kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur aspergillus wenti'i. Nah, inilah kecap ya sebagai produknya. Kemudian dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. dinamakan fermentasi garam. Jamur aspergillus wenti'i akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma khas. Jadilah kecap. Produk selanjutnya adalah tempe. Tempe merupakan makanan tradisional berbahan kacang kedelai. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur yaitu risopus orizae dan risopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur risopus orizae dan risopus oligosporus akan menghasilkan benang-benang atau hiva yang disebut dengan hiva. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk suatu struktur yang kompak yang kita sebut dengan tempe. Produk selanjutnya adalah cuka. Bahan dasar pada proses pembuatan cuka adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi. Nah, ini adalah produk cuka. Bakteri yang digunakan dalam fermentasi cuka yaitu acetobacter dan gluconobacter. Bakteri tersebut akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Nah, demikian tadi materi tentang selanjutnya selanjutnya ada saya, Weti Diyuningsi. Kali ini kita masih membahas bioteknologi kelas 12 yaitu pada materi bioteknologi konvensional di bidang lainnya. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah bioteknologi konvensional di bidang pertanian yaitu ada kultur jaringan tumbuhan atau KJT. Kultur jaringan tumbuhan adalah membudedayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat yang sama persis seperti induknya. Nah, ini kalau kalian pernah lihat ya ada botol di dalamnya ada tanaman itu adalah produk dari kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan merupakan teknik mengkulturkan X-spline atau bagian tubuh tumbuhan pada media agar-agar yang ditambah nutrisi tumbuhan yang dalam kondisi steril atau suci dari hama dan penyakit. Kenapa sel tumbuhan bisa dikultur? Karena sel tumbuhan mempunyai plasmodesmata yang mempunyai sifat totipotensi. Totipotensi artinya daya regenerasi sangat tinggi sehingga bisa dikulturkan. Kemudian proses bidang pertanian yang kedua ada pembastaran atau hibridisasi. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietas atau varians. Nah bisa dilihat ini adalah proses pembastaran atau hibridisasi. Pembastaran atau hibridisasi menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contoh dari pembastaran adalah padi varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat roboh dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama dan umur panen pendek. Nah hasil dari pembastaran atau hibridisasinya adalah padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya yaitu produksi gabah tinggi tahan hama tidak cepat roboh dan umur panen pendek. Nah selanjutnya kita akan membahas produk pertanian yang lain adalah hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Nah bisa dilihat contoh dari hidroponik di sini adalah menggunakan air ya bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genteng pasir kali batu kerikil spon sabut kelapa dan arang kayu. Selanjutnya kita akan bahas bioteknologi konvensional di bidang industri di bidang industri ada teknik bioremediasi yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya nah disini adalah proses bioremediasi yang menggunakan mikroba mikroba yang digunakan adalah santomonas campenstris dan sedomonas foetida nah sekarang kita bahas tentang bioteknologi konvensional di bidang pengobatan misalnya adalah pembuatan antibiotik penicillin yang digunakan untuk mengobati atau pengobatan dengan cara disolasi dari bakteri dan jamur jamur yang dipakai adalah penicillium notatum yang akan menghasilkan antibiotik penicillin selanjutnya ada pembuatan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksiknya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh selanjutnya kita bahas bioteknologi konvensional di bidang peternakan yaitu misalnya pada domba angkon yang merupakan domba berkaki pendek atau cper dan bengkok sebagai hasil mutasi alami nah ini contoh dari domba angkon kemudian ada contoh lain yaitu sapi jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak nah demikian tadi materi tentang bioteknologi konvensional bidang lainnya selanjutnya kita akan membahas materi bioteknologi oke sudah ya kita sudah melihat dua video ya Alhamdulillah sudah tambah 14 orang kita coba share screen LKPD-nya kita bahas LKPD yang pertama adalah LKPD-1 ya LKPD-1 ini kebetulan sudah dijawab tadi waktu nge-zoom di 12 tipa 8 ya barusan gitu ya jadi gak apa-apa enak aja kita ya oke ada yang mau mencoba jawab nomor 1 ada yang pernah punya pengalaman membuat keju dan yoghurt halo Delia pernah bikin keju sama yoghurt pernah bikin yoghurt yoghurt kelas 10 kelas 10 ya oke berhasil kah gak gagal 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 ya gak asam gak asam ya karena mungkin fermentasinya belum terjadi ya fermentasinya belum terjadi jadi kita ngomongin bioteknologi itu adalah teknologi di bidang biologi tujuannya adalah untuk membuat hidup kita lebih mudah ya nah ini untuk yang nomor 1 dalam proses bioteknologi konvensional di bidang pangan contohnya pembuatan keju dan yoghurt coba kalian jelaskan bagaimana proses pembuatan keju dan yoghurt menggunakan bakteri ini sudah dijawab gak apa-apa mau dicontek aja setuju atau mau ada yang lain gimana suci anak biar cepat ya biar cepat ya kalian udah capek ya gak zoom ya dari pagi ya oke nomor 1 silahkan kalian tulis ya itu sudah ada jawabannya kelihatan gak kelihatan ya kelihatan yoghurt boleh di ya boleh di kalau kelihatan coba sama anak dibaca anak ya bu ya siap yoghurt merupakan bakteri lactobacillus bulgaricus dengan bahan susu bakteri ini menyebabkan fermentasi asam laktat keju menggunakan bakteri streptococcus ya streptococcus termopilus ya dengan dengan bahan susu mengaktifkan mengaktifkan enzim renin yang menyebabkan terbentuknya dadih atau endapan susu dadih inilah yang akan menjadi keju fermentasi asam laktat ya jadi tadi kalau Delia bilang tidak asam berarti memang fermentasi asam laktatnya tidak berhasil ya maksudnya kurang berhasil jadi kemungkinan apa starter atau bakteri yang digunakan itu sudah tidak aktif lagi ya atau mungkin dalam prosesnya terlalu panas susunya gitu ya karena memang suhunya tidak boleh lebih dari 40 derajat celcius ya kalau lebih dari 40 nanti laktobacillusnya koid ya gak mau gak mau bekerja gitu makanya tidak terbentuk rasa asam pada susu pada yogurt itu jelas ya oke udah dicatat atau sudah di SS sudah ya sudah ya oke kalau ada yang sudah ada kenapa kita mesti mikir bener gak oke ya nomor 2 nomor 2 boleh bila Fauzi Fauzi ada Fauzi Fauzi ya Fauzi ada ada oke nomor 2 sudah dijawab oleh 12 48 kita tinggal menyalin oke boleh dibaca Fauzi apa dari ragi dalam perbangan ilmiah ya ini udah ada jawabannya kelihatan gak di Fauzi kelihatan sebentar saya ini kan nah kelihatan gak di Fauzi kelihatan oh sinyalnya jelek oke boleh dibaca oleh Saipa Saipa ada Saipa ya Saipa sudah kelihatan jawaban dari ya boleh dibaca fungsi ragi jamur saharomise serevise saharomise serevise saharomise serevise adalah mengalami fermentasi alkohol menghasilkan karbon dioksida dan alkohol karbon dioksida menyebabkan roti mengembang ya jadi kalau pada saat kita makan roti banyak bolong-bolong banyak lubang-lubang lubang-lubang itu dibuat oleh CO2 karbon dioksida jadi makin banyak CO2 yang dihasilkan maka roti itu makin mengembang dan makin empuk kalau fermentasinya gagal maka tidak terjadi apa yang CO2-nya bolong-bolongnya itu tidak ada maka rotinya bantap tidak enak dimakan jelas jelas ya oke sudah ditulis sudah boleh lanjut halo boleh lanjut oke boleh lanjut oke ya kita nomor oke sudah ya lanjut sip nomor 3 nomor 3 boleh dibaca oleh Delia kelihatan gak Delia jawabannya di musim pandemi ya kelihatan sip sip ya di musim pandemi sekarang kita harus mengalahkan ketahanan 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 pangan di dalam rumah sehingga banyak yang membuat tanaman hidroponik apa yang kalian ketahui tentang hidroponik hidroponik adalah menanam tanaman dengan media air kapas kain flanel tarang spons teropom kasir sabut kelapa dan kerikil gargaji kayu batu akung vermi kulit ya vermi kulit atau vermi kulit itu jawaban ya jawaban dari 1248 vermi kulit itu ternyata batu ya batu-batu yang buat nanam gitu ya jadi hidroponik sudah kalian lakukan waktu awal apa semester lima kemarin kan yang menanam biji kangkung ya pakai hidroponik jadi menanam selain pakai tanah itu adalah hidroponik ya dan tempatnya juga macam-macam gitu boleh kalian pakai botol bekas ya pakai apa sih paralon bekas gitu boleh gitu ya itu namanya hidroponik sudah sudah dicatat semua sudah ya bisa lanjut lanjut ya oke oke sip untuk nomor empat boleh ke seada ada seada saya seada ada seada oke sip seada nomor empat sudah dijawab juga ya sudah dijawab juga ya oke berarti tinggal tinggal ini apa nah tinggal dibaca oke nomor empat bentar ini soalnya ketutupan udah soalnya itu pemerintah sedang mengadakan pemberian vaksin gitu so boleh silahkan baca langsung ke jawabannya boleh ibu jawabannya vaksin berasal dari virus atau bakteri atau patogen yang dilemahkan kemudian disuntikan ke tubuh untuk untuk mencegah penyakit tersebut atau untuk tubuh tersebut membentuk antibody virus lemahkan disebut antigen ya jadi nanti ada pemberian vaksin kalian takut gak disuntik gimana Tina takut gak disuntik sedikit sedikit jadi pemberian vaksin vaksin itu yang dibuat adalah virus covidnya ini dilemahkan tujuannya adalah supaya dimasukkan atau disuntikan ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita mengenal oh itu adalah virus covid 19 bukan berarti kita dikasih penyakit ya bukan karena sudah dilemahkan kalau ada antigen atau virus yang dilemahkan masuk ke dalam tubuh kita maka tubuh kita akan demam nah proses demam inilah membentuk antibody jadi pertahanan tubuh atau dengan kata lain kita membentuk tentara untuk melawan covid 19 dalam tubuh kita jelas ya nah misalnya ini ada covid masuk ke dalam tubuh sudah dilemahkan kemudian tubuhnya demam tubuh kita demam dan membuat antibody membuat tentara untuk melawan covid ternyata baru sadar ternyata covidnya itu sudah dilemahkan jadi tentaranya tidak kepakai maka tentara itu akan disimpan dalam tubuh kita suatu ketika ketemu dengan covid 19 ya virus maka tubuh kita sudah punya tentara bala tentara untuk menyerang covid tersebut jelas ya bisa kebayang gak bisa ya bisa kebayang ya jadi nanti terus bagaimana kalau ada orang yang kenapa orang yang demam atau orang meriang orang yang sakit itu tidak boleh divaksin kenapa Delia tau gak Suci mungkin tau kira-kira kenapa kenapa kalau orang sakit orang lagi demam gak boleh divaksin karena karena mereka sendiri sedang membuat antibody untuk penyakitnya itu jadi tidak akan efektif bukan membahayakan tapi tidak akan efektif jadi nanti kalau pada waktu pada waktu pemberian vaksin tubuh kalian harus benar-benar sehat untuk mendapatkan vaksin covid 19 kalau gak sehat harus jujur supaya tidak divaksin karena tidak akan efektif jelas ya sudah dicatat semuanya sudah oke berarti kita seleksi refleksinya tinggal diisi sendiri kita stop share biar cepat menghemat waktu yang belum ngomong berarti nanti ke bagian ngomong kita share untuk video yang ke LKPD bioteknologi 2 bioteknologi modern jangan lupa like dan kita ke masuk bioteknologi modern ya bioteknologi modern dimana kau ya ini bioteknologi modern yang trans try cantiknya wajahmu dengan kulit glowing terhidrasi maksimal Wardah Hydra Rose hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Wety Juningsi kali ini kita masih membahas bab kelas 12 yaitu bab bioteknologi pada materi bioteknologi modern oke disimak baik-baik ya yang akan kita bahas kali ini adalah bioteknologi modern ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi modern diantaranya adalah mikrobiologi ilmu tentang mikroorganisme ada biokimia genetika biologi sel teknik kimia dan enzimologi bioteknologi modern menggunakan alat yang canggih atau modern terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi yaitu yang pertama penggunaan agen biologi kemudian menggunakan metode tertentu dan dihasilkannya suatu produk turunan dan melibatkan banyak disiplin ilmu selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan bioteknologi modern kelebihannya adalah hasil dapat diperhitungkan kelebihan yang lain adalah dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetika kemudian perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah kelebihan kelebihan selanjutnya menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya selanjutnya kita akan bahas tentang kelemahan atau kekurangan bioteknologi modern kelemahannya adalah biaya produksi relatif mahal kemudian kelemahan yang lain menjadikan jenis tanaman monokultur yang lain lagi menyebabkan degradasi gen jenis lokal dan kelemahan yang lain adalah memerlukan teknologi canggih serta pengaruh jangka panjang yang belum diketahui oke sekarang kita bahas tentang rekayasa genetika apa itu rekayasa genetika rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu produk hasil rekayasa genetika adalah yang pertama tanaman transgenik dan yang kedua adalah hewan transgenik kita bahas satu persatu ya tanaman transgenik tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya nah ini contoh dari tanaman transgenik beberapa tanaman transgenik telah diaplikasikan untuk menghasilkan tiga macam sifat unggul yaitu sifat unggulnya tahan hama tahan herbisida dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk selanjutnya kita bahas tahapan pembuatan tanaman transgenik yang pertama adalah identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu atau sifat yang diinginkan tahap pembuatan yang kedua adalah gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain hewan cendawan atau bakteri tahap selanjutnya cloning gen menggunakan plasmid plasmid adalah lingkaran DNA pada bakteri nah ini contoh dari tanaman transgenik vektor cloning atau plasmid di dalam bakteri ikut berkembang biak dengan bakteri sehingga menjadi banyak tahapan selanjutnya adalah apabila gen sudah banyak maka akan dilakukan transfer gen asing terhadap bagian tumbuhan seperti daun selanjutnya metode transfer inti yaitu transformasi DNA menggunakan bakteri agrobakterium tumefaxiens atau menggunakan elektroporasi dengan bantuan listrik nah sekarang kita akan membahas hewan transgenik hewan transgenik adalah rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu dan sebagainya nah ini adalah contoh hewan transgenik oke demikian tadi materi tentang bioteknologi modern selanjutnya kita akan membicarakan bioteknologi modern yang lain yaitu DNA rekombinan jangan oke satu lagi ya bentar ya ketika ranyahnya singkong ketemu nikmatnya balado jadi kerasa indonesianya terlihat jelas nah hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya WT Dwiuningsi kali ini kita masih membahas bioteknologi kelas 12 yaitu pada materi bioteknologi modern teknik DNA rekombinan oke disimak baik-baik ya yang akan kita bahas kali ini adalah teknik DNA rekombinan teknik ini adalah teknik untuk mengubah susunan DNA suatu organisme dengan menyisipkan gen asing ke organisme tersebut sehingga diperoleh sifat baru yang tidak dimiliki sebelumnya teknik DNA rekombinan akan menghasilkan organisme transgenik proses DNA rekombinan terdiri dari yang pertama adalah isolasi DNA yang kedua adalah transplantasi gen atau DNA dan yang ketiga adalah memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup nah sekarang kita akan membahas satu persatu yang pertama langkah-langkah proses isolasi DNA yaitu yang pertama isolasi jaringan yang kedua adalah pelisisan dinding sel dan membran sel yaitu melisiskan dinding dan membran sel dengan pengerusan atau homogenasi yang ketiga adalah pengekstrasian dalam larutan kemudian yang keempat adalah purifikasi yaitu pembersihan hasil ekstrak dan zat-zat lainnya dan yang kelima adalah presipitasi yaitu bertujuan untuk mengendapkan protein histone sehingga untai DNA tidak lagi menggulung dan berikatan dengan protein histone sehingga DNA dapat terlihat jelas nah ini adalah gambar dari teknik isolasi DNA yang terdiri dari isolasi jaringan kemudian ada pelisisan membran kemudian ada purifikasi dan yang terakhir adalah presipitasi selanjutnya tahap yang kedua adalah transplantasi gen atau DNA transplantasi gen dilakukan dengan cara menyambungkan gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid atau lingkaran DNA yang terdapat pada bakteri sebagai vektor menggunakan enzim ligase cara menghafalkannya sama-sama L ligase sebagai lem DNA nah langkah yang ketiga adalah memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup DNA rekombinan dimasukkan ke vektor sel bakteri ataupun virus melalui pemanasan dalam larutan natrium klorida NACL atau melalui elektroporasi nah ini adalah gambar dimana DNA rekombinan ditempelkan ke dalam plasmid pada bakteri plasmid adalah lingkaran DNA yang terdapat pada bakteri sehingga ikut berkemang biak dan akhirnya memperbanyak diri oke demikian tadi materi tentang DNA oke sudah kita sudah melihat dua video nanti tinggal rangkumannya oke untuk tugas ibu lihat di google klasum yang upload sedikit ya padahal LKPD-nya sudah dibahas ya jadi begini kalau sudah bahas LKPD di zoom langsung di upload saja sudah kalian tulis di upload untuk catatan boleh nyusul ya ya jadi biar kalian tidak menunggu mood untuk membuat catatan rangkuman baru nanti kalian upload gitu ya jadi kerjakan dulu LKPD-nya kemudian langsung di upload jadi nanti tidak ada kata terlambat gitu ya oke ya nah sekarang kita akan bahas LKPD yang kedua biotehnologi yang kedua oke nah lagi-lagi sudah dibahas oleh ya sudah dibahas oleh ini ya cuma dua soal sudah dibahas sama 12 Sipad 8 nah nih nomor satu boleh dibacakan sama Tina ya bu ya sip Tina nomor satu deh sudah ada jawabannya tinggal baca jawabannya tanaman dan hewan transgesik adalah makhluk hidup yang telah mengalami rekayasa susunan materi genetiknya supaya mempunyai sifat-sifat yang diinginkan manusia ya jadi kalau misalnya contohnya gini ya tanaman transgenik misalnya kita ingin jagung kita itu tidak dimakan oleh hama ya jadi kita masukkan bakteri namanya bakteri BT bukan bad mood ya BT itu basilus trungensis jadi si bakteri ini dimasukkan ke dalam tanaman jagung kemudian hama-hama atau serangga yang akan makan tanaman jagung itu langsung mati itu namanya contoh dari tanaman transgenik ya kemudian mungkin Tina pengen membuat eksperimen membuat tanaman transgenik semangka rasa duren gitu boleh gitu ya atau misalnya kita mau bikin hewan hewan transgenik susu ya susu sapi sapi yang menghasilkan susu yang banyak ya atau kambing ya boleh jadi pokoknya intinya adalah sifat-sifat yang kita inginkan gitu jelas ya ada pertanyaan gak di nomor satu ada gak ada oke oh ini ada Ramdan sehat ya Alhamdulillah Bu Ramdan sekalian dong boleh ya dibacakan yang nomor dua ya nomor dua ini dia ini ya pakai DNA rekombinansi bentan nah ini ini nomor dua boleh dibacakan sudah ada jawabannya jawabannya yaitu teknik DNA rekombinan salah satu contohnya yaitu terbanyak insulin tanaman dan hewan transgenik teknik mengkombinasikan dua atau lebih buntain benang DNA enzim endonuklease restriksi restriksi sama dengan gunting DNA enzim digase sama dengan lem DNA digase sama dengan lem DNA menggunakan plasmid sama dengan melingkaran DNA pada bakteri atau esestria jadi mungkin agak pusing ya karena memang materi anak SMA itu belum jatahnya untuk melakukan seperti ini saya juga kuliah waktu kuliah 4,5 tahun kuliah belum pernah bikin teknologi seperti ini DNA rekombinan jadi bayangan kalian itu DNA apa? Ramdan pernah ngebayangin gak DNA itu kayak apa ya? kan suka dibilang tes DNA tes DNA kenapa diambil darahnya? jadi DNA itu dalam bentuk apa? apakah darah? ya apa? kira-kira bentuknya cairan atau padatan kalau di bayangan Ramdan? cairan ibu iya betul cairan jadi waktu itu ibu pernah melihat orang yang membuat peta kromosom atau peta DNA nya udang waktu itu kejepara kemudian melihat udang itu dikulitin kemudian di blender dan kemudian habis di blender itu dimasukkan alat namanya shaker shaker itu pemisah jadi nanti dagingnya sama cairan beningnya terpisah nah cairan bening inilah yang diambil cairannya dimasukkan ke dalam apa sih wadah apa sih PCR ya namanya ya alat PCR nah nanti kalau PCR ini dihubungkan oleh komputer nanti akan ada peta-peta DNA nya nah jadi dalam bentuk cairan gitu cuman kalau dibentukkan di komputer itu kayak dalam bentuk puntean gitu kan puntean DNA gitu digambarkan jadi butuh visualisasi ya IT gitu ya nah gitu ya pakai IT untuk menggambarkan si DNA itu nah ini kalau teknik DNA rekombinan sebenarnya simpelnya teknik ini adalah menggabungkan DNA jadi tadi itu misalnya ingin memasukkan gen gen duren ke semangka gitu itu namanya teknik DNA rekombinan nah salah satu contohnya selain transgenik itu adalah pembuatan insulin nah kita menggunakan dua enzim enzimnya itu juga cairan enzim untuk menggunting menggunting DNA enzimnya itu namanya restriksi jadi untuk menggunting itu restriksi ya sedangkan enzim untuk kan setelah digunting kemudian ditempelin kan nah untuk menempel itu depannya sama-sama L lem ligase jelas ya ya jadi yang untuk menggunting adalah restriksi yang untuk menempel DNA itu adalah ligase kemudian kalau kita ingin memperbanyak nih kayak pembuatan insulin maka kita gunakan plasmid plasmid itu ada di dalam bakteri yaitu lingkaran apa lingkaran DNA nah ditempelin di situ nanti DNA-nya bertambah banyak karena bakterinya kan berkembang biak gitu ya memang udah tingkat tingkat ini ya tingkat imajinasinya harus liar gitu jadi cuman sebatas tau aja kalian ya gak usah apa terlalu apa ya mendalami untuk tingkat SMA ya hanya sebatas tau apa itu teknik DNA rekombinan jelas ya jelas ya dijelas-jelasin aja ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan sudah dicatat semuanya Suci ada pertanyaan Delia Tina disini yang kejawab yang ada di layar Suci Delia Tina Suci ada pertanyaan tidak tidak ada bun oke sip ya sudah dicatat sudah sudah semuanya sudah bun oke sip oke berarti terima kasih ini 11 orang ya alhamdulillah ada Maya Suci Ana Delia Saipa Tina Saada Adi aduh lupa nunjuk Adi Adi sehat Alhamdulillah Adi ya nanti kebagian di bioteknologi selanjutnya ada Ramdan semoga selalu sehat ada Sevira mungkin tadi ada yang lain juga sudah sempat keluar ya karena seperti itu ya kalau sinyalnya gak stabil seperti itu terima kasih atas partisipasinya hari ini mudah-mudahan intinya adalah kalian kerjakan LKPD langsung di upload saja supaya ada tulisan mengerjakan gitu ya di Google Classroom untuk rangkuman boleh menyusul karena nanti saya akan ngoreksinya sekitar akhir Februari atau awal Maret jadi setelah beres semua materi minggu depan kita materi terakhir bioteknologi 3 dan 4 ada kuisis berhadiah untuk bioteknologi apa bioteknologi ya ada kuisisnya ya untuk minggu depan kemudian minggu selanjutnya target saya adalah untuk khusus anak 12 IPS ya itu target saya adalah membahas soal-soal ujian sekolah ya persiapan untuk ujian sekolah jadi kita bahas zoom di sini supaya nanti kalau kalian pas ujian kelewat gak belajar bisa gitu bisa mengerjakan ya mudah-mudahan ya oke ya kita tutup dengan pertemuan siang hari ini karena sudah siang banget kamu dari pagi sudah zoom ya saya tahu oke kita akhiri dengan bacaan hamdallah bersama-sama alhamdulillah hirobil alamin ya sekali lagi terima kasih atas kesetiaannya yang benar-benar dari awal sampai sekarang sampai nanti minggu depan insyaallah ya kita masih tetap ketemu di zoom teman-temannya yang lainnya tolong di ajak ya terima kasih saya minta maaf tetap semangat dan tetap jaga kesehatan oke saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah thank you ya oke dadah thank you bye